Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan mandala elektro di kesempatan yang yang berbahagia ini saya ingin kembali berbagi membuat flip-flop strom PAC menggunakan relay 12V ya kebetulan relay yang kita pakai pada kali kesempatan kali ini adalah relay 12V 2 buah dengan ditambahkan nanti sesuai dengan kebutuhan kita yaitu elko ini pilih salah satu saja ya elko nya apakah pilih yang 1000 mikro 470 220 atau yang 100 mikro ya jadi besaran dari mikronya menentukan jarak flip-flop yang digunakan pada strom PAC ini ya betulan di hadapan saya sekarang sudah ada strom PAC dimana strom PAC ini kalau tidak menggunakan flip-flop arus yang dihasilkan adalah datar ya tapi ketika kita tambahkan flip-flop maka arusnya akan menjadi terputus-putus atau terbata-bata menyesuaikan dengan besaran dari elko yang kita gunakan namun sebelum saya mulai jangan lupa like dan komen juga ya serta jangan lupa subscribe teman yang belum subscribe channel kita mandala elektro sehingga kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya pada video sebelumnya saya telah bertutorial cara membuat flip-flop yang paling simpel dan sederhana ya Nah flip-flop tersebut kalau kita plis aplikasikan atau kita pakai pada strom PAC sepertinya kurang akurat ya karena ketahanan dari potensio dari Hai potensio nya ya tidak ada yang mampu bertahan di watt tinggi jadi saya bereperimen menggunakan dua buah barilai lagi seperti ini dan saya yakin hasilnya akan lebih bagus ya kita coba dulu tanpa flip-flop yang artinya ini saya sambungkan plusnya plus dari resistor menuju ke flash ini ya flash dari jepitan aki seperti ini ini tanpa flip-flop ya tanpa flip-flop ya tanpa flip-flop ini aki kita gunakan aki Hai apa namanya ini baterai ya baterai 18650 sebagai catu dayanya terjepitkan Hai nah ini tanpa flip-flop seperti ini kondisinya Hai sedangkan kalau menggunakan flip-flop ya sedangkan kalau menggunakan flip-flop ini flip-flopnya udah pada jalan tapi elko nya belum kita pasang ya belum kita pasang perangkaiannya seperti ini Hai perangkaian dari elko nya Hai posisinya di sini ya untuk merangkai elko nya dan kabel-kabelnya posisinya seperti ini yang dari resistor dari strong PAC masuk ke pin kaki relay ya kemudian dua pin ini masuk ke min dan yang satunya ini ya masuk ke kaki paling ujung dari relay ya kemudian yang plusnya masuk ke sini dan satunya masuk ke tengah dari relay ya saya coba dulu Hai pasangkan relay yang paling besar yaitu eh sorry elko yang paling besar mikronya yang sudah saya siapkan 16.000 ya ingat positif dan negatifnya jangan salah ya hai 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 nah jadinya seperti itu ya kejutannya Nah kalau mau lebih cepat lagi kita coba masukkan Ayo kita ganti dengan elko yang rada lebih besar ya yaitu 470 ya 16 470 ini ya ini bunyi yang dihasilkan dari aplik-plik kita yaitu dari dua buah ini ya dua buah relay ini mengeluarkan bunyi seperti itu oke ini dari elko yang 220 mikro kemudian kita turunkan lagi ke yang Hai sorry nah ini 220 ini tadi 200 470 ya ini 470 mikro nah ini kemudian yang 220 biasanya lebih cepat cepat lagi ya Hai nah ini yang paling pas digunakan untuk strom PAC ya karena jarak yang dihasilkan tidak terlalu renggang dan juga tidak terlalu rapat ya tapi kalau masih mau lebih cepat lagi bisa diganti dengan yang Hai ini ya mudahnya mengganti dengan agar lebih cepat dengan yang Hai sorry 100 mikro ya Hai 100 mikro Hai 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 ini lebih cepat lagi hasilnya Hai getarannya hampir mirip dengan PDC ya jadi setrom PAC mirip dengan PDC menggunakan dua buah relay dan elko ya sementara untuk getarannya sendiri ataupun jarak flip-flopnya sendiri diatur tergantung besaran dari elko nya ya hai 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 mantap ya Hai yang nomor dua tadi saya ulang lagi dan ini yang nomor tiganya ini yang nomor empatnya ya seribu mikro hai 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 ini yang paling sip yang Hai 100 mikro ya 100 mikro parat Hai saya soldat dulu hai 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 oke mantap ya ini susunan susunannya harap disimak ya kalau mau coba buat sendiri setrum THC menggunakan 2 buah relay hasilnya mirip menjadi seperti setrum PDC dengan menggunakan 2 buah relay seperti ini seperti yang telah saya contohkan hasil daripada pre-plotnya jarak daripada pre-plotnya nanti tergantung dari jumlah atau besaran mikro daripada elko nya ketuk positif dan negatif elko nya jangan salah ya negatif dan positifnya sebelah tengah ya yang di jumper ini ini tidak di jumper dan ini yang di jumper ya di 2 buah relay seperti ini saya zoom dulu biar teman teman lebih bisa menyimak ya nanti ada yang minta skema lagi ya oh ini susah saya bikin skema nya kalau dibuat skema jadi langsung dipraktikkan ya ini kabelnya menuju ke tengah relay seperti ini sementara untuk apa namanya ini ini kabel ini menuju ke tengah pin relay yang disebelahnya ini positif ya langsung plus atau positif ini masuk ke paling ujung ini ya paling ujung relay ini masuk ke paling ujung yang sebelah sini kemudian yang plus ini masuk ke yang ini masuk ke minus ya di sebelah sini yang masuk ke minus elko ya kemudian yang pin disebelah sini ini masuk ke resistor PAC kemudian yang ini untuk supply nya ya supply yang masuk ke min dan plus aki ya atau positif dan negatif aki seperti itu saja tutorial dari saya semoga video tutorial singkat ini bisa bermanfaat lebih kurangnya mohon maaf saya coba padamkan kita coba hidupkan lagi semoga video tutorial singkat ini bermanfaat ya lebih kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh